hai 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 assalamualaikum berjumpa kembali bersama saya mamimat ini tuh jantung pisang yang barusan saya petik ya guys karena pisangnya udah habis kayaknya cuma beberapa sikat jadi jantung pisangnya saya ambil biar katanya membesarnya agak bagus ya Nah udah beberapa sikat ya guys karena inilah keseharian saya dan kakek setiap hari kalau nggak ada kerjaan itu kita jalan-jalan di kebun lihat-lihat tanaman ya di sini itu banyak berbagai sayuran nih guys nah ini pisang yang sudah agak tua gitu ya karena kemarin habis musim dingin jadi pisangnya agak lambat ya pematangannya jadi agak kurus-kurus gitu biasanya besar-besar banget nih guys karena musim dingin jadi kecil-kecil ya kita lagi jalan-jalan di kebun nih guys ini kakek umur 95 nih guys tapi dia itu Masya Allah masih kuat ya untuk mencangkul menanam sayuran ini dia mau lihat apa sayurannya ya karena kita nggak ada pekerjaan jadi kita hanya sekedar jalan-jalan di kebun nah itu kemarin udah beberapa hari ditanemin apa itu Pai Cai sama Terong ya guys ini lobak putih yang seharusnya sudah dipanen ya tapi kita ngambilnya itu sedikit demi sedikit buat keseharian kita ya Nah terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya dan buat kalian semua yang belum like comment dan subscribe-nya silahkan like comment dan subscribe-nya Terima kasih boleh jalan-jalan ayo ah tayo-tah nah ikuti kelanjutannya jangan subscribe-nya guys semoga kalian sehat selalu apapun pekerjaannya semangat buat para pejuang keluarga semoga dilancarkan rizkinya disehatkan badannya dan selalu ada dalam lingkungan Allah subhanahuwata'ala Amin bolahkan ngambok kantau eh ini kata dia ada kacang satu yang belum kepetik tadi aku habis metikin kacang juga nih guys kita ke Taiwan itu harus benar-benar siap mental ya apapun pekerjaannya karena kita disini itu kita nggak tahu ya kita mengadu nasib di negeri orang jadi kita nggak tahu pekerjaannya itu apa walaupun kadang kita jobnya jaga nenek kakek ya tapi kalau nenek kakek kita punya kebun luas dan tinggal di pegunungan ya inilah keseharian kita buat kalian pejuang-pejuang depisah jangan menyerah semangat terus ya dan jalani pekerjaan kita dengan ikhlas apapun itu pekerjaannya Insyaallah akan membuat kita nyaman nah barusan kita juga habis ini nih guys ini adalah tanaman buncis ya tanaman buncis ini barusan saya pasang bambu-bambu gini pager agar nanti kalau agak membesar itu kan merambat tuh jadi agak bagus terima kasih ya teman-teman jangan di sekip-sekip let's go nah ini tuh baru tiga minggu ya guys tiga minggu udah sebesar gini kita pulang menuju ke sana ya karena rumah kita ada di sana terima kasih ya Terima kasih.